Gila cuy, pria ini berpacaran dengan mumi berumur 800 tahun Sebelum lanjut, kita putar dulu intronya Yap, kalian gak salah dengar guys Namanya Julio Cesar Bermejo, kita panggil aja Julio Jadi pada saat itu, kisahnya dimulai ketika Julio ini dulunya bekerja sebagai kurir pengantar makanan guys Dan saat itu, dia sedang main-main nih sama teman-temannya di kota bernama Puno Sambil membawa sebuah tas isotermal Jadi buat kalian yang gak tau, tas isotermal itu tas khusus yang biasanya digunakan untuk menjaga makanan tetap hangat guys Di saat yang bersamaan di lokasi tersebut, ada polisi yang sedang patroli Merasa curiga dengan apa yang ada di tas Julio Polisi tersebut langsung mengeledah isinya Disinilah hal yang mengerikan itu guys Pasalnya, polisi malah menemukan sosok mumi yang terbungkus kain dalam posisi janin Mirip seperti orang yang sedang tidur Gila gak tuh? Julio pun menjelaskan bahwa ini bukan mumi Tapi dia menyebutnya juanita dan menganggap mumi itu sebagai pacar spiritualnya Seram-seram Selanjutnya guys, Julio menjelaskan kembali bahwa juanita ini bukan sekedar benda mati Dia bahkan mengklaim bahwa mumi itu tinggal di kamarnya dan tidur di sebelahnya Hubungan itu telah berjalan sekitar 30 tahun Dia juga mengatakan bahwa ayahnya lah yang pertama kali membawa mumi tersebut pulang ke rumah mereka Namun gak diketahui secara terperinci Sebenarnya apa juga ya kan maksud si bapak bawa-bawa mumi Dan dari mana juga asalnya Ada yang mengatakan bahwa mumi itu dibeli oleh bapaknya dengan harga 500 dolar Setelah dibeli dibawalah pulang ke rumah Namun si Julio ini salah mengertikan guys Dan merasa jatuh hati pada mumi itu Karena bisa dipamerkan ke teman-temannya guys Merasa ada yang tidak beres Polisi pun mengamankan benda tersebut Dan dibawalah ke para ahli untuk diteliti Setelah diteliti guys ceritanya malah lebih rumit lagi Lanjut gak nih ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys Para ahli dari Kementerian Kebudayaan Peru meriksa mumi tersebut Dan mengungkap bahwa Juanita sebenarnya adalah seorang pria bernama Juan Dan mumi itu bukan wanita loh 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 gimana nih ceritanya? Mumi tersebut ternyata seorang pria dewasa guys Berusia sekitar 45 tahun Berasal dari wilayah puno di dataran tinggi Andes Dan kemungkinan besar terkait dengan peradaban kuno Inca Saat ditanya mengapa dia membawa mumi tersebut Julio mengaku bahwa dia tidak berniat menjualnya Dia hanya ingin menunjukkan atau memamerkan kepada teman-temannya Yang merasa penasaran Polisi pun langsung mengamankan mumi itu Karena dianggap sebagai warisan budaya yang berharga Menurut hukum di Peru Memiliki artefak buno seperti ini Tanpa izin bisa dikenakan hukum yang serius Termasuk penjara Julio ini akhirnya ditahan guys Dan diinterogasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian Akhirnya mumi itu diamankan di pusat warisan budaya kuno di Peru Dan Julio bisa saja terkena hukum ini sangat berat Mengingat situs budaya sangat berharga Dan tidak untuk diperjual belikan Atau dipamerkan oleh orang tanpa ada surat izinnya guys Hanya museum lah yang punya hak atau izin Untuk memamerkan situs budaya Atau peninggalan prasejarah Terima kasih telah menonton!